selamat datang kembali di channel gw oke hari ini gw mau nge-review sesuatu yang lagi viral banget di seluruh dunia terutama di Indonesia soalnya ada sebuah cookies yang bener-bener gila sih gokil banget harganya isinya cuma 3 biji tapi harganya dong gokil kalo orang bilang seharga emas wah kacau sih nah gw udah ngedapetin ini cookies via online sih dan memang menurut gw harganya sih gila banget sih gak masuk di akal cuma karena gw juga penasaran banget gw akhirnya beli dan akhirnya gw cobain dan ini masih sulit banget didapetin banyak banget menjualnya ada yang abal-abal ada yang kayaknya palsu gitu ya yang cuma jual 20 ribu sedangkan harga aslinya itu gak lebih 20 ribu dari pabriknya nah udah langsung aja kita apakah dia oreo supreme neng 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 gila ini gw tuh yang deg-degan gitu loh mau nge-reviewnya ini gw takut apa namanya kecewa karena gw udah gak abisin duit sebesar 500 ribu buat ngebeliin 1 pack kecil ini oreo ini uang susunya anak gw dong 2 kaleng uang susu James beli 1 ini doang cuma buat 3 kali makan doang soalnya kata isinya cuma 3 kalau dari penampilannya ya katanya ini buatannya buatan USA dari apa nih keluarnya di New York ya katanya harga resminya sih 3 US alias sekitar gak sampai 50 ribu lah 45 ribuan gitu lah ya tapi di US sendiri katanya harganya pun udah melambung juga sih karena ini banyak banget peminatnya terutama kaum hypebeastnya katanya ini tuh sampai 8 dolar jadi 8 dolar itu sekitar 120 ribuan lah 120-150 ribu di US sendiri sampai aja ke Indonesia dengan harga termurah saat ini adalah 500 ribu kemarin sempet menjadi 800 ribu cuma ini udah turun lagi dan kalau pre-order buat sampainya sekitar sebulan itu harganya 350 ribu gokil sih ini apa sih yang bikin harganya nih mahal banget ya di New nih harga normalnya juga mahal gitu loh untuk hitungan snack ya di US tuh ya harganya tuh mahal juga sih 3 dolar gitu biasa kan kayak gini kayak gini paling 1 dolar gitu ya langsung aja kita lihat ya ada apa di sini neng 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 nah ini dia bungkusannya tuh gak ada eksklusifnya sama sekali guys ini bener-bener sama plastik 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 beneran kayak plastik lokal lah kayak biskuit-biskuit lokal yang murah gitu loh tuh lihat tuh kan tuh tuh gak ada yang spesial banget lah yang spesial cuma tulisan ini nih Oreo Supreme cuma ini doang nih logo ini doang nih yang bikin mahal nih tuh nah untuk konten saya juga katanya ini terbuat dari apa ya ini ya untuk ingredientsnya juga kayaknya gak ada something yang spesial banget cuma katanya flavornya tuh red velvet jadi ini tuh sebenarnya red velvet itu Oreo sendiri sudah punya ya sebenarnya Oreo red velvet itu Indo sendiri itu udah ada gue sudah beli ntar gue bakal bandingin perbedaannya dengan yang Oreo Supreme red velvet ini nah kita buka dulu ya ini baru sampai gue pesen via online baru banget sampai dan ini tuh di bubble wrap jarang banget lah ada snack sekecil ini tuh di bubble wrap biasanya di banding-banding gak peduli lah orang cuma karena takut dikomplain kali ya dengan pembelinya karena ini harganya gokil sih nah ini kita buka ya semoga gak patah ya patah gue nangis nih aduuu waaaaa patah satu yaa satunya patah dan sandwichnya itu inner sandwichnya itu belepotan dong pada harganya mahal banget 500 ribu oh my god nih kita rapiin dulu ya oh my god nah kita lihat nih ya penampilannya ya ini udah berantakan banget sih ya soalnya dia memang penerbangannya dari US New York ke Indonesia itu transit Singapura kayaknya butuh perjalanan lebih dari 20 jam tentunya jadi dia mudiknya jauh banget ini aduuu patah kita lihat ya apa yang spesial disini di bagian depannya ini cuma ada logo Oreo doang ada bintang disini ya balik ya ada apa ya disini wooo inilah logonya wooo inilah yang bikin mahal logo Supreme nya ini loh tuh gua sendiri tuh gak pernah beli produk ini ya soalnya yah menurut gua semua aneka pakaian dan fashion itu sama aja sih asal lu pakai proper gitu loh nah ini juga banyak nih ada bintang-bintangnya juga nih kayaknya bintang ini nih yang apa look ikonnya Supreme itu sendiri ya nah ini katanya digandrungin banget sama anak-anak headbees ini gua juga punya Oreo lokal yang selection ini ini yang baru keluar juga sih ini ini harga 35.000 sebanyak ini dong satu box ini dan di dalamnya tuh ada isi red velvetnya lihat ya nah ini nih Oreo selection yang baru keluar juga di Indo dan di dalamnya itu juga ada yang red velvetnya guys ini nih red velvetnya tuh yah kita coba perbandingan yah dengan ukurannya dulu nih ukurannya wow ternyata Oreo Supreme ini lebih lebar sedikit yah ini ternyata yang Supreme ini lebih lebar ketimbang yang red velvet lokal ini dan warnanya ternyata beda yah yang ini merahnya cerah banget sedangkan yang ini tuh warnanya agak-agak pucat gitu yah nah untuk ketebalannya juga nih ketebalannya kelihatan yah yang ini lebih tebal Supreme ini lebih tebal ketimbang yang lokal ini udah yuk nanti nih nah ini nih kita lihat dulu yah kita buka nih satu-satu nih yang Supreme wuuu sama aja kata disini bakal ada ini katanya apanya garis-garis yah ini ini kayaknya ada zig-zagnya ini di Oreo Supreme ini di belakangnya dibaliknya ada zig-zagnya sedangkan kalau yang ini gak ada tuh kelihatannya flanya lebih tebal yang ini yang ini enggak dan lebih lebar juga yang Supreme ini yah tapi walaupun lebar yah tapi walaupun lebih lebar gak banyak banget lah paling cuma satu cm doang gitu loh lebih tebal juga paling satu cm doang tapi harganya doang bedanya sepuluh kali lipat gokil kan gak masuk di akal banget gitu loh nah sekarang kita cobain ya nih waktunya kita mau coba dibuka dulu yah guys wuuu dibuka dijilat seperti iklatnya manis cuma manisnya itu gak sampe over sweet banget tutup lagi baru kita gigit yah harganya 150 ribu lebih untuk satu keping ini ini harganya 150 ribu lebih guys cuma untuk sekeping ini doang dan gue yakin ini tuh gak bikin kenyang ternyata ini memang snack sultan banget yang super super sultan kalau Veneta kemarin dibilang es krim sultan itu gak ada apa-apanya cuma 75 ribu gue beli ini satu satu keping ini 150 ribu lebih oh my god ini paling mahal yang pernah gue makan si pukis ini gue gak nyangka gue agak gila akhirnya nyobain ini juga dah kita cobain aja akannya sambil mikir duit 150 ribu melayang dalam sekejap dan satu kali gigitan itu adalah berapa puluh ribu guys dan menurut gue rasanya yah kukis aja gitu loh biasa banget oh my god memang dia red velvet banget rasanya kayak lu makan union kayak red velvetnya union merah-merah gitu loh cuma flynya juga memang manis manisnya gak over sweet banget tapi harganya gak masuk akal gue makan sambil mikir gitu loh kalau biasa lu lihat gue makan bar-bar makan satu ini gak bisa bar-bar seharga stick lu bilang cuma stick sapinya aja butuh bertahun lo sapi gede ini cuma ini si gokil gokil hmm gokil hmm di restoran mewah yang bener-bener enak yang bener-bener jual view banget yang bisa lo nikmati tapi ini cuma bisa lo makan di rumah sambil mikir hmm jatuh sayang banget tidak ada yang boleh terlewatkan ini tidak ada karena satu kepingnya jatuh itu bernilai sepuluhan ribu no memang gua akuin ini oreonya enak rasanya tuh nggak manis beda sama yang oreo-oreo normal cuma harganya sih bikin gua nangis sih bikin gua nangis banget sih ini masih ada sih salah satu kok sedikit banget kita bandinginnya sama ini kita bandingin apple to apple ini masih ada gigitan nih yang lokal ternyata memang beda loh rasanya loh yang ini manis manisnya tuh manis gula banget karena ini manis gulanya tuh nggak ketara banget dan lebih wangit dia ke pimpang yang ini ya kan ini wangi banget ini wanginya kurang beda selainnya juga beda memang harga nggak bohong sih yang satu ini sama yang ini tapi kalo gua disuruh milih ini buat sama ini bisa 10 kali lipat mending gua beli ini sisanya gua bisa buat beli susu anak gua makeup baju sisa banyak bisa isi pulsa bisa nonton pilih secuil ini isi 3 500 ribu nggak masuk akal kita pilih lokal aja ya cukup 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 ini serbuk-serbuknya jatuh nih gua pengen jilatin sebenernya saking ini mahalnya ya ampun tuh sayang banget makannya ini kayaknya gua makan biskuit gua kayaknya gua makan cookies terlama tuh makan ini deh mahal banget dan ini sepertinya gigitan terakhir gua untuk nikmati oreo supreme ini untuk nikmati oreo supreme ini soalnya sisanya ini mending gua sharing aja gua kasih ke keluarga gua biar bisa nikmati dan jangan beli lagi karena terlalu overpriced dan kita tuh bukan dari kalangan hypebeast gitu jangan deh nih yang terakhir 500 ribu ngelayan gitu aja demi oreo masih ada serbuk-serbuknya sementara itulah review gua menurut gua ini oreonya memang enak tapi nggak sampai bikin gua tuh pengen banget lagi karena gua mikir sih harganya sih nggak masuk akal banget nggak masuk akal banget mungkin karena gua juga bukan dari kalangan yang hypebeast yang tajir gimana gua biasa banget lah gitu loh beda sama mereka mereka yang kemarin aja gua lihat beberapa hype disitu makannya aja tuh ya pakai sepatu dicelup-celupin oreonya sepatu mahal musuh dituangin di sepatu lalu dicelup-celupin oreonya gokil oke lah sementara itu aja review gua menurut gua jangan coba-coba deh mending uangnya kita simpen aja buat makan apa yang kenyal makan bakso kek beli baju kek apa kek 500 ribu sayang banget sih biar gua aja yang keluar duit buat nge-review buat kalian cukup oke thank you for watching jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa follow instagram gua facebook asmovis sampai ketemu di video review selanjutnya bye 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 bye